Halo haloholah, doi disini, oke di video kali ini saya akan membahas tentang cara mendapatkan kuda Nah sebenarnya simple saja sih cara mendapatkan kuda Karena saya buat video ini karena ada suatu case yang seperti ada pertanyaan Bang kok di hari ke-9 saya belum atau hari ke-10 atau hari ke-sekian saya belum mendapat kuda ya Nah mungkin ada dua jawabannya Yang pertama itu kalian belum berbicara sama Mugi Mugi adalah orang yang pemilik barn yang ada di samping peternakan popuri Yang orang tua itu yang menjual sapi dan kambing atau domba Nah itu kalian mungkin case pertama kalian mungkin belum berbicara sama dia Nah di case kedua mungkin kalian di hari pertama sampai hari ke-sekian itu masih hujan berturut-turut Seperti di kasus saya ini sampai sekarang masih hujan di hari ke-8 itu masih hujan berturut-turut Tidak pernah berhenti Nah ini di hari ke-9 baru cerah Nah di hari yang cerah ini Mugi akan datang memberi kita kuda Jadi mungkin kalau harinya cerah lebih cepat mungkin kudanya datang lebih cepat Seperti itu Nah ini berarti Mugi nya harusnya sudah datang di hari ke-9 Karena harinya cerah dan saya sudah berbicara sama Mugi Nah kita lihat Dia datang seperti yang saya bilang tadi di hari ke-9 karena berturut-turut sebelumnya itu hari hujan Jadi Mugi nya tidak datang membawa kuda Karena kalau hujan itu Mugi tidak akan datang membawa kuda kepada kita Seperti itu Jadi buat yang nanya sepertinya sudah terjawab Karena in case saya juga kemarin seperti itu Kok Mugi nya belum datang Ternyata karena saya belum berbicara sama Mugi Dan yang kedua harinya itu tidak cerah seperti itu Nah dia nanti akan memberi kuda disini kita harus accept atau refuse Eh this line Jadi kita harus pilih accept Accept Nah setelah itu kita disuruh memberikan nama Setelah memberikan nama nanti dia akan memberi tahu Atau trainingnya cara merawat kuda yang baik dan benar Setelah dia memberi Eh mena Apa ya Mengkandangkan kuda ini Mengkandangkan Menaruh kudanya dikandang Dia akan membagi tahu Membagi tahu Memberi tahu cara Merawat kuda yang baik dan benar Melewat training Bukan Mugi nya sih Tapi dari sistemnya Nah seperti ini ada racing falls itu Tidak perlu di Beri makan kudanya Tapi ada Yang kita bisa kasih ke kuda ini Yang seperti ini Yang seperti kue itu Apa namanya Talk Untuk bicara ke kudanya Terus di brush Itu brushnya ada dijual di Saibara Saibara kalau salah namanya Dan setelah 90 hari ya Jadi buat bertanya juga Kok kudanya lama sekali ya Untuk besarnya Nah itu Dia kudanya akan tumbuh selama 90 hari Itu Oke mungkin sampai sini dulu videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jadi Kalau misalnya kalian juga ada yang mau bertanya soal Trick atau memang bertanya sesuatu saja Mungkin saya bisa jawab Jadi silahkan tulis di kolom komentar ya Oke Doi pamit Ciao Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya